10 ekor hewan ternak di Kabupaten Tanjung Cepung Timur terindikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kendati demikian, Pemkap Tanjung Cepung Timur telah melakukan pemisahan terhadap hewan tersebut dan menunggu pengambilan sampel oleh petugas Balai Karantina Bukit Tinggi. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dapat menjangkit pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat dan juga kalangan tertentu seperti peternak dan pedagang hewan. Terlebih, kasus ini mulai senter terdengar di saat mendekati Hari Raya Idul Adha di mana kebutuhan daging hewan ternak seperti sapi dan kambing akan meningkat mengingat momen Hari Raya tersebut identik dengan pemotongan hewan kurban. Dari pemberitaan yang ada, kasus PMK ini sudah ditemukan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi dan telah menjangkit beberapa hewan ternak seperti di Kabupaten Moro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara di Kabupaten Tanjung Jambung Timur sendiri ada beberapa ekor hewan ternak warga yang terindikasi terjangkit PMK. Terkait hal tersebut, Sekda Tanjung Jambung Timur, Sapril, mengatakan PMK Tanjung Jambung Timur mendapat laporan melalui dinas perkebunan dan peternakan melalui puskewan yang ada dan menerima laporan dari peternak jika ada beberapa hewan ternak mereka yang mempunyai ciri-ciri terjangkit PMK. Atas hal itu, petugas kesehatan hewan memisahkan 10 hewan ternak yang terindikasi PMK tersebut dari hewan ternak lainnya dan melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang hewan tersebut. 4 Juni, 4 dan 5 Juni ada laporan dari peternak kita ke dinas perkebunan dan peternakan melalui puskewan yang ada bahwa ada keluhan dari mereka bahwa ternak mereka itu indikasinya indikasinya kalau melalui laporan peternak itu mengalami gejala-gejala seperti penyakit munggul dan buku ini. Terkait hal tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Timur telah menghubungi balai karantina hewan di Bukit Tinggi untuk dapat melakukan pengambilan sampel terhadap ternak-ternak tersebut. Seluruh peternak di Kepupaten Tanjung Jambung Timur juga diminta untuk proaktif bila terdapat gejala aneh pada hewan ternaknya.